Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Ibu Yuli cara menanam kali ini kita akan menanam lapender ya teman-teman ini kita akan memperbanyak lapender ini Ibu Yuli punya lapender yang warnanya pink dan ungu kita siapkan dulu bisiknya ya ini kebetulan lapendernya udah tua-tua terbanyaknya siapkan dulu yang satunya kalau menanam lapender itu sangat mudah ya teman-teman jadi kita tidak perlu membeli bibit yang banyak kita cukup membeli satu bibit saja dan itu bisa akan menjadi banyak caranya sangat mudah nah pertama-tama kita siapkan dulu polybag untuk nah ini sudah saya siapkan dua polybag untuk nanti memindahkannya pertama-tama ini saya rumput ya kita buang dulu rumput-rumputnya ya sudah siap ini bibitnya yang akan kita setek kita ambil bibit yang tua teman-teman seperti ini yang tidak ada bunganya ini dia akan cepat tumbuh nantinya kita poteknya Oh aslinya pakai gunting ya betul-betul nah ini bisa menjadi tiga kita ambil yang satu-tiga ya teman-teman ya kemudian kita ambil lagi yang warna pink dan yang warna pink kita ambil juga yang tua ya teman-teman ya kita potek lagi kita kita jadikan tiga kita jadikan tiga juga ya teman-teman media tanamnya biasa ya teman-temannya tanah sekam sama pupuk kandang yang kita tancapkan Bismillahirrahmanirrahim kemudian kita siram siram ya teman-teman kiranya tidak terlalu banyak ini kan musim hujan nah setelah ini kita letakkan di tempat yang jangan terkena sinar matahari dulu ya karena dia nanti akan gosong nanti dia akan hitam nah kita letakkan tempat yang tidak terkena sinar matahari kemudian kira-kira tiga minggu dia akan sudah mulai tumbuh layunya sudah hilang seperti ini nih ini kemarin tuh habis di setek ini kemarin layu ya ada hitam-hitamnya tapi sudah sebulan dia sudah normal ya udah bagus ada hitam-hitamnya kita buang daun-daun lainnya kita buang nah demikianlah guys jadi demikianlah teman-teman cara memperbanyak lapender semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati